Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf mengungkapkan NU akan menyambut baik kedatangan Paus Franciscus pada bulan September tahun ini. Hal ini diungkapkan dalam acara halal-bihalal Nahdlatul Ulama di Seneng Jakarta Pusat, Kamis 18 April. Yahya yang dikenal dengan Gus Yahya mengatakan NU telah memiliki hubungan yang baik dengan para pemimpin di Fatikan. Fatikan juga ikut aktif terlibat dalam inisiatif yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dimulai dengan konferensi R20 atau R20 di tengah-tengah G20 pada tahun 2022 yang lalu yang kemudian atas kesepakatan bersama dari semua partisipan kemudian kita jadikan satu gerakan global. Gus Yahya juga menampakkan kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia dapat memperkuat komunikasi antara NU dan Fatikan, serta menciptakan keharmonisan antarumat beragama. Sebelumnya Kementerian Luar Negeri RI menyebut, Paus Franciscus akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada tanggal 3 hingga 6 September mendatang. Kunjungan ini dilakukan untuk memperkuat pesan toleransi persatuan serta perdamaian antarumat beragama. Dari Jakarta, Muhammad Harel, Kantor Berita Antara, Muartakan.